Intro Apakah sobat saat ini sedang melihara burung peliharaan? Atau mungkin sedang mencari inspirasi untuk menikmati keindahan burung seperti di alam aslinya? Kandang aviari mungkin bisa menjadi solusinya? Selain itu, menurut sebuah penelitian, memelihara burung peliharaan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fokus Aviari memiliki banyak kelebihan dari jenis kandang lainnya Selain memiliki ukuran yang lebih besar, kandang aviari memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi burung Sebab mereka dapat terbang bebas tanpa merasa terkekang Bukan hanya itu saja, kandang aviari juga dapat dipungsikan sebagai bagian dekorasi rumah kita Kita bisa menempatkan beberapa jenis burung dalam satu kandang aviari Hal inilah membantu mengurangi rasa kesepian mereka sekaligus memberikan hiburan alami bagi kita Jika biasanya kita memelihara burung dalam sangkar berukuran kecil Namun kini ada trender baru dalam memelihara burung, salah satunya menggunakan kandang aviari Di Indonesia sendiri ada aviari yang cukup terkenal, salah satunya aviari milik Irfan Hakim Yang dibangun pada tahun 2021 Apakah sobat sudah tahu apa itu aviari? Daripada bingung, mari kita bahas arti atau pengertian aviari berikut sejarahnya Aviari memiliki sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kandang burung Namun berbeda dengan sangkar yang ukurannya lebih kecil Aviari memiliki ukuran besar dan di dalamnya terdapat ekosistem alami Seperti pohon dan tanaman Yang memungkinkan burung-burung di dalamnya mendapatkan kehidupan layaknya hidup di alam aslinya Tidak hanya itu saja, aviari juga membuat burung bisa bergembang biak secara alami Seperti di alam liar Apakah sobat pernah pergi ke kebun binatang? Biasanya di sana ada burung-burung yang hidup dalam sangkar besar Dan di dalamnya terdapat pohon maupun tanaman Kurang lebih seperti itulah bentuk aviari Tidak hanya di kebun binatang saja yang melakukan ini Sekarang ini sudah banyak pengopi burung yang juga membuat kandang semi alam Atau istilah lainnya aviari mini Dilansir dari Wikipedia, kandang aviari pertama sudah ada sejak awal 1500an Hal ini diketahui dari sebuah catatan yang ditulis oleh Hernan Cortes Ketika dia dan anak buahnya berkunjung ke kota Aztek pada tahun 1521 Selain melalui catatan Hernan Cortes, sangkar burung lainnya juga pernah tercatat pada tahun 1829 Yakni di sebuah bangunan berupa sangkar besar yang ada di kebun binatang London Tidak hanya di London saja, kandang burung besar juga menjadi salah satu aspek yang dibuat ketika membangun kebun binatang overdam pada tahun 1880an Satu abad kemudian yakni pada tahun 1900an Aviari juga menjadi salah satu hal penting yang sering dilakukan pada pembangun rumah di Eropa Sanasop Hingga memasuki tahun 2000an sampai sekarang aviari sudah banyak bisa kita temukan Di Indonesia sendiri ada salah satu aviari yang cukup terkenal Contohnya aviari milik Dirwan Hakim yang dibangun pada tahun 2021 Ternyata kebiasaan memelihari burung dalam kandang besar yang dibuat seperti habilit aslinya ini sudah ada sejak zaman dulu ya sob Bahkan sejak abad ke-15 Bagaimana? Apakah sobat pisau juga ingin tertarik membuat kandang seperti ini? Oke sob, itu tadi sedikit informasi mengenai aviari dan juga sejarah aviari Apapun bentuk aviari kita, baik itu kecil ataupun besar ataupun menggunakan kandang biasa Semuanya tergantung cara kita menyikapinya Semoga informasi yang telah saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi sobat kicau mania semuanya Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, bagi sobat yang baru bergabung Silahkan bisa dibantu like dan subscribe-nya Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat sobat yang telah menonton video saya Mari kita jaga kelestarian alam di sekitar kita